Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di alam materi pendidikan Pantasila dan kewarganegaraan Dengan materi persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia Materi ini adalah untuk materi kelas 11 Ada pun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah Bersyukur pada Tuhan Yang Maesah atas nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa Dalam negara kesatuan Republik Indonesia Dan bersikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa Dalam negara kesatuan Republik Indonesia Mengidentifikasikan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Dalam negara kesatuan Republik Indonesia Lanjutnya yang terakhir adalah Menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Dalam negara kesatuan Republik Indonesia Makna persatuan dan kesatuan bangsa Satu, hakikat persatuan dan kesatuan bangsa Apa itu persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan adalah persatunya berbagai bangsa dengan memiliki Perbedaan suku, bahasa maupun alat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebolatan utuh dan serasi Kedua, persatuan dan kesatuan bangsa dalam sejarah Pada tanggal 27 sampai tanggal 28 Oktober 1928 Dilangsungkan Kongres Pemuda II di Jakarta Hasil Kongres Pemuda II ini adalah suatu pernyataan yang sangat penting dalam sejarah persatuan dan kesatuan bangsa Yaitu Sumpah Pemuda Ketiga, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Ada pun prinsip-prinsip untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai bangsa antara lain sebagai berikut 1. Bineka Tunggal Ika 2. Nasionalisme 3. Kebebasan yang bertanggung jawab 4. Wawasan Nusantara 5. Semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi Untuk materi bagian B, kehidupan bernegara dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia Dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD NRI tahun 1945, pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik 1. Sistem pemerintahan Indonesia sebelum perubahan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Kebelum adanya perubahan atau amendemen UUD NRI tahun 1945, sistem pemerintahan Indonesia ditegaskan dalam penjelasan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD NRI tahun 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial Memasuki era reformasi, bangsa Indonesia bertekad menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis 2. Sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan UUD NRI tahun 1945 Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia setelah amendemen undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut A. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik B. Majelis pemusyawaratan lakiat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Lakiat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum Poko-poko sistem pemerintahan Indonesia setelah amendemen UUD NRI 45 yang bagian C adalah Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah dibantu seorang wakil presiden D. Presiden dan atau wakil presiden dapat diperhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR Kemudian yang bagian E adalah Presiden tidak dapat membekukan dan atau membuparkan Dewan Perwakilan Rakyat F. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara Menteri-Menteri itu diangkat dan diperhatikan oleh presiden G. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi A. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang I. Kekuasaan kehakiman atau yudikatif dilakukan oleh sebuah makamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya Ketiga, variasi sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia antara lain adanya pemilihan secara langsung Sistim B. Kameral terdiri dari DPR dan BPD Mekanisme Ceks dan Tarans Serta pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada DPR untuk melakukan fungsi dan pengawasan dan fungsi anggaran Bagian C Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perjalanan dan masa depan bangsa Indonesia Ada pun faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah 1. Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara 2. Sumpah Pemuda 3. Bindika Tunggareka 4. Semangat Kebersamaan Kedua Faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut 1. Keberagaman masyarakat Indonesia 2. Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau 3. Ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi dan tidak peratannya pembangunan ekonomi Bagian D Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut 1. Mengembangkan nasionalisme 2. Bertoleransi dalam kehidupan beragama 3. Mengembangkan kesadaran sosial 4. Menghargai semua budaya yang terdapat dalam masyarakat 5. Menyelesaikan konflik dengan akomodatif 5. Keberagaman 5. Bersihan 5. Begit Tubuh 6. Penemang denar